Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu armada terbaru Ini adalah armada Zediro Tunggaja berbodikan Zedbus 3 SHD Voyager Untuk modnya sendiri ini adalah mod dari Favorit Madiawan dan Masyengga Shabotro Dan untuk liverynya sendiri ini dari garasi youtube ya Dan bagi kalian yang berminat dengan liverynya ini Silahkan cek link yang ada di bawah ya Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, langsung saja kita akan mereview untuk busnya ini Untuk tampaknya seperti ini ya Untuk tampak luarnya Ini keren banget ya untuk busnya ini Dan langsung saja kita cek untuk perlumpuannya dulu Kita cek untuk lampu dekat Untuk lampu dekat seperti ini ya Seperti biasa lampu interior juga menyala Lampu jauhnya seperti ini Dan untuk interior ini ikutan mati ya Kita buka untuk pintunya Untuk pintunya disini berbeda hanya di tengah Ini bermesinkan Hino RK8 Tetapi ini pintunya sudah di tengah Keren banget ya Dan kita cek untuk lampu sen Langsung saja kita coba untuk lampu hazardnya ya Kalau lampu sennya normal Berarti lampu hazardnya juga normal Begitupun sebaliknya Ini normal ya Gak ada kendala Lampu tembak juga aman Kita coba untuk wipernya Untuk wipernya normal saja ya Gak ada kendala Kita cek bagian belakangnya Wow, untuk bagian belakangnya ini keren banget ya Ini sudah full strobo Strobo-nya RGB ini Keren sekali ya untuk strobo-nya ini Dan untuk perlampuannya disini normal ya Untuk lampu malamnya juga normal Lalu kita cek bagian interiornya Bagian interiornya seperti ini ya Seperti jet boost-jet boost sebelumnya Seperti yang tronton itu Tetapi ini Hino ya Seperti biasa Detail sekali Tetapi disini belum ada Aksesoris gantungannya Gak ada disini Dan untuk bahannya ini Seperti biasa Bisa di custom dari livery-nya ya Dan untuk weld off-nya Ini menggunakan weld of the ade putro Yang di custom Menjadi weld off lollipop Dan disini sudah terdapat Smoking area sama Tailad ya Kalau disini gak ada Dijadikan pariwisata Lebih keren ya Kayaknya Dan disini Konfigurasi dari Seatnya ini 22 Ini cocoknya Buat base Akap ya Dan untuk livery-nya ini Juga keren banget Ini livery sederu tunggajaya Dengan julukan Digimon Bagi kalian yang berminat Dengan mode ini Serta livery-nya Silahkan cek link Yang ada di deskripsi Dan kita cek Untuk suspensinya Untuk suspensinya Ini enak ya Karena ini Settingannya Pas banget Tetapi ini ada dua varian Satu yang standar Seperti ini Satu lagi yang Khusus buat menarik ya Itu speednya Kenceng banget Seperti Modrim coach Yang 300 km per jam Itu Untuk suspensinya Mentul ya Ini mentul banget Dan Kepetnya Juga bergerak Sudah Keren banget Ini untuk Modnya Tetapi Kalau lebih ada Varian Pariwisata Lebih keren ya Dan Bila kalian Suka dengan Video ini Jangan lupa Untuk like Comment Share And subscribe Dan Jangan lupa Untuk menyalakan Lonceng notifikasinya Agar Tidak ketinggalan Video terbaru Dari saya Oke Mungkin cukup Sekian Video yang Dapat saya Sampaikan Dalam kesempatan Kali ini Bila ada Kekurangan Atau salah kata Saya mohon maaf Saya Fabri Zaptian Channel Salam Buzit Mania Sembilious Tidak Sekian Batuk Tidak Tidak Kamal Adif Terima Tidak Sampai Sampai 걸 Sampai 票 Terima kasih.